Bukan hanya tarif yang di devisi, karena pada dasarnya seperti kita ketahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir memang pengembangan EBT di Indonesia relatif agak terhambat. Faktor utamanya tentunya regulasi dan semua pihak sudah menyadari itu. Saya kira ini hanya karena salah menerjemahkan visi presiden saja khususnya di kementerian SDM menterinya saat itu bahwa listrik yang affordability itu dianggap bahwa EBT ini listrik mahal. Oleh karena itu terkesan bahwa EBT selama beberapa tahun terakhir mungkin tiga tahun terakhir agak sedikit dianaktirikan. Tetapi hari ini saya kira pemerintah semua sudah sadar bahwa EBT ini menjadi suatu keniscayaan. Sehingga kami dari asosiasi, dari masyarakat energi terbarukan, dari METI sudah seringkali diundang oleh kementerian SDM dalam hal ini dirjen EBT KE dan dirjen listrik untuk bersama-sama membahas regulasi yang kira-kira dapat diterima oleh para stakeholders. Selama ini regulasi yang berjalan seperti apa Pak? Ini kan mengincar 23% di 2025 begitu ya. Progresnya sejauh ini sudah seperti apa dan regulasi seperti apa begitu untuk pempercepat capaian ini? Ya jadi selama tiga tahun terakhir saya katakan tadi ada regulasi di tingkat menteri di Permen yang relatif tidak favorable bagi para pengembang swasta. Khususnya terkait masalah tarif, khususnya terkait masalah klausula-klausula perjanjian yang lainnya. Buat kami para pengembang, khususnya para investor itu, resiko teknis maupun resiko komersial itu masih manageable. Itu menjadi domennya investor. Tetapi ketika menjadi resiko regulasi, regulasi yang berubah-berubah menjadi ketidakpastian, itu mengakibatkan banyak sekali para pengembang yang menahan diri. Oke ini terkait juga berarti dengan Permen nomor 50 tahun 2017 betul ya Pak ya? Ya kita bicara tentang Permen 50. Oke isinya berarti berdasarkan biaya pokok produksi BPP daerah untuk pembangkit solar, angin, biomasa, biogas, dan arus laut harga listriknya maksimal 85% dari BPP daerah begitu ya. Kemudian sementara untuk manas bumi, tenaga sampah, serta air harga listrik maksimal 100% dari BPP daerah begitu. Nah implementasinya seperti apa Pak Pak? Sebenarnya kalau tarif saya kira relatif ya. Karena tarif yang menjadi persoalan yang kita sampaikan waktu itu, setiap jenis EBT itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Sehingga kalau itu dijadikan satu dengan pola mengeneralisir semua dengan pelakuan yang sama, akan membuat banyak sekali hambatan-hambatan karena banyak yang tidak match. Tarif satu hal, tetapi aturan-aturan lain seperti misalnya soal proses pengadaan di PLN. Proses pengadaan yang diatur dengan pemilihan langsung untuk beberapa klaster EBT tidak cocok gitu ya. Sehingga PLN pun merasa kesulitan dalam mengimplementasikan itu. Sehingga tidak terjadi apa-apa selama tiga tahun terakhir. Bukan salah PLN, tetapi karena regulasinya seperti itu. Termasuk juga aturan-aturan tentang BOOT. Jadi diwajibkan semua pengembang swasta untuk mentransfer aset itu dengan nilai seribu dolar pada saat habis masa kontrak. Menurut hemat kami, BOOT bukan sesuatu hal yang diharamkan dalam bisnis. PLN sudah melakukan banyak hal di kontrak-kontrak EPP dengan pengembang swasta. Tetapi untuk pengembang EBT skala kecil dalam hal ini 10 MW ke bawah, ini menjadi persoalan karena mereka tidak bisa menjaminkan proyek itu kepada bank, tidak bisa mendapatkan, tidak bisa dijadikan sebagai proyek financing. Itu salah satu kendalanya juga. Terima kasih.